Intro Untuk menjadi orang-orang yang seperti kopi tadi Silahkan klik reaction jempolnya Nah pertanyaannya gimana sih cara untuk menjadi Sosok kopi tadi Maka kita perlu pahami dulu nih Apa sih adaptability itu? Nah kalau gitu saya mau tanya pendapatnya dulu nih kembali Boleh di unmute atau boleh juga tuliskan di kolom chat Apa makna adaptability yang teman-teman semua pahami Yang teman-teman semua bisa jelaskan disini Apa sih yang dimaksud adaptability? Nah silahkan boleh tuliskan di kolom chat Boleh unmute langsung Nah silahkan ada yang mau chat kan? Kalau dari Mbak Mira Norsanti Mampu beradaptasi oke Kemampuan berada dalam situasi tertentu Oke thank you Bu Kristina Ada lagi? Apa sih yang dimaksud dengan adaptability? Ya adaptability Silahkan boleh tuliskan di kolom chat Atau mau unmute juga boleh langsung Nah siapa mau menyampaikan pendapatnya? Apa sih yang saya pahami tentang adaptability? Ada? Kalau Mbak Mira Norsanti juga kemampuan beradaptasi Oke Mas Ikyat Proses penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan Cakep ya Ada lagi? Silahkan Apa yang dimaksud dengan adaptability? Ada yang ngasih pendapat tapi hanya bergumam Oke dari Mbak Anggi Kemampuan berubah atau diubah? Oke untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah Kalau jadi kata-katanya ubah-ubah-ubah ya Banyak banget Oke Sip Kalau nggak ada lagi Silahkan kalau masih ada lagi silahkan tuliskan Dan kalau nggak ada Oke kita lanjut ya Nah ini oh dari Mas Agus Mengubah sesuatu Atau menyesuaikan diri dengan situasi yang baru Oke thank you Terima kasih teman-teman semua Untuk yang sudah menjawab Dan saya yakin dan percaya Mungkin yang belum menjawab juga punya pendapat yang sama gitu ya Punya pendapat yang sama Yang beda-beda tipis Nah maka saya mohon izin nih Untuk saya juga Apa itu namanya Menambahkan sedikit dari Apa yang tadi sudah teman-teman semua tuliskan Betul banget Adaptability itu diambil dari kata Bahasa Inggris dua Adapt dan ability Artinya kemampuan untuk berubah menyesuaikan Nah dari yang saya dapat Ternyata adaptability ini bukan hanya sekedar Menyesuaikan kemampuan Menyesuaikan dengan perubahan yang ada Bukan hanya mampu untuk selalu berubah dengan kondisi yang ada Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu Apa itu teman-teman semua Ternyata yang saya dapatkan adalah Ada keterbukaan Keinginan untuk terus belajar hal baru Dan juga mengambil tantangan baru Baru setelahnya dan make adjustment Dan membuat penyesuaian Di perubahan-perubahan yang ada di tempat kerja Jadi kalau tadi dijawab kemampuan untuk menyesuaikan Dan sebagainya Itu adalah yang tadi di bawahnya And make adjustments Menyesuaikan dengan perubahan yang ada Yes, betul banget Dengan ditambahkan Keinginan kita untuk belajar hal baru Dan juga mengambil tantangan baru Nah ini yang mungkin selama ini saya juga Oh ternyata adaptability itu bukan sekedar Oh ini ada perubahan nih Misalkan kayak yang tadinya training offline Bu Ita yang kemana-mana Berjumpa secara langsung Terus sekarang harus online Bisa ngikutin, bisa Tapi ternyata bukan hanya sekedar itu Ada lebih dari itu Yaitu apa? Keinginan untuk belajar hal baru Dan juga mengambil tantangan baru Jadi nggak perlu nunggu lagi itu yang namanya Nunggu dulu ada pandemi baru berubah Nunggu dulu ada masalah baru berubah Tapi kita sudah ada keinginan Untuk belajar hal baru Tanpa apa namanya? Tanpa nunggu dulu masalah Nah Dan dari sini Saya mendapatkan ternyata ada 4 poin utama Teman-teman semua Agar kita bisa terus mengimprove Kemampuan adaptability kita Karena awal saya mikir Adaptability ini berarti kayaknya give ya Maksud give itu Ya udah Pemberian aja yang udah ada di orang Jadi kalau ada di si A Belum tentu ada si B Karena ini give Apa itu namanya? Give itu Bawaan Ternyata adaptability ini Adalah skill yang bisa dilatih Adalah kemampuan yang bisa dilatih Untuk kita semuanya Nah Yuk kita lihat poin yang pertama Teman-teman semua Langkah pertama Agar kita bisa terus improve Adaptability kita Kemampuan kita untuk beradaptasi Di tempat kerja kita Baik itu di tempat kerja Bahkan juga untuk nanti di Dimanapun kita berada Nah langkah yang pertama Nah teman-teman semua Yuk kita belajar untuk terus Menerima Tantangan yang ada Karena tantangan itu Apa itu namanya? Tantangan perubahan itu Sesuatu yang mutlak banget Pasti ada Gak mungkin Hilang Perubahan Masalah itu pasti akan selalu ada Ngikutin kita Karena apa? Kalau katanya Menurut pepatah adalah Kita bisa mengubah Direksi wind Direksi Tapi kita bisa mengubah Direksi wind Direksi Kita tuh gak bisa Yang namanya ngubah Aduh gak mau deh Ada pandemi Udah pengen normal aja Aduh jangan berubah dong Please Ternyata gak bisa Gak bisa kayak gitu Perubahan itu akan selalu ada Dan kita Gak bisa menahan itu Dan sebagainya Kayak inovasi Kayak ojek Apa tuh? Ojek online sekarang Mau ditahan-tahan Jangan deh Jangan mengeluarkan ojek online Kasian ojek pangkalan Dan sebagainya Tetep aja pasti akan Suatu hari nanti Itu akan tetap muncul Gak dari kita Tapi bisa jadi dari orang lain So perubahan itu Pasti akan terjadi Dan kita Gak bisa itu menahan-nahan Agar perubahan itu Hilang Agar perubahan itu gak ada Tapi Tenang aja Kita masih bisa kok Mengubah arah kepaksayat kita Kita masih bisa mengubah Arah layar kita Untuk menyesuaikan dengan perubahan itu Nah gimana caranya Ada tiga teman-teman semua Langkah yang bisa kita lakukan Untuk Bisa Accept change Untuk bisa menerima Perubahan-perubahan yang ada Apa itu? Yang pertama Be observer Jadilah pengamat Kita lihat yuk Di tempat kerja kita Apa sih yang Kayaknya Akan berubah Sesimpel kayak Oh ternyata bagian finance Nurunin budgetnya Agak sedikit nih Di periode ini Nah kita lihat Oh berarti ada Harusannya penyesuaian nih Nah itu bisa sesimpel itu Di tempat kerja kita Atau Kita bisa melihat nih Di bagian ini Kayaknya lagi butuh bantuan nih Wah Jadi kita observe Di mana aja ya Yang kira-kira ada perubahan Jadi kita gak kaget banget Kita gak kaget Kayak tiba-tiba ujuk-ujuk Kok begini? Kok seperti ini? Wah itu kalau kayak gitu Kaget banget Kemudian Yang kedua Embrace the new Yuk Kalau tadi dibilang Banyak banget sekarang Berubah pakai teknologi Dan sebagainya Kalau dulu orang nolak Saya sempat dulu adalah orang Yang nolak untuk pakai Android Saya sudah nyaman dengan Nokia QWERTY Dulu Saya nolak pakai Android Dengan alasan Aduh Ngetik Ngetik di layar Tanpa tombol itu Gak asik Gak ada sensasi Mijit-mijit Gitu-nya loh Karena ngetik di layar Kan yaudah Layar begini doang Gak ada sensasi Neken-nekennya Saya juga bilang Aduh Jempol gue kegedean Kalau gue ngetik di Android Typo mulu Lo sempat alasan kayak gitu tuh Saya gak mau nerima Untuk pakai Android Tapi ternyata Oh sekarang banyak orang Eh lu punya WhatsApp gak? Waktu itu saya ngalamin Eh lu punya WhatsApp gak? Punya Saya sempat ngalamin kayak Ya Allah Mereka pada punya WhatsApp Akhirnya Saya belilah HP Android Belajar Oh ternyata sekarang enak juga ya Pakai Android Bahkan sekarang Handphone tuh udah bisa Wah Multitasking banget Handphone saat ini Termasuk saat ini Kita dengan teknologi Zoom Google Meet Microsoft Team Dan sebagainya Kita Jangan Aduh gak enak nih Yang namanya training tuh Gak Gak tatap muka Meeting tuh gak tatap muka Gak asik Gak ada bakwan-bakwannya nih Gak ada Cemil-cemilannya nih Yuk kita udah Rangkul nih Kebiasaan baru kita ini Rangkul Teknologi-teknologi yang ada Kenapa kalau kita gak mau Merangkul perubahan Yang ada malah Kita yang gak akan tertinggal Kalo yang tadi teman-teman semua bilang Nah Kita udah mengamati nih Oh ini ada perubahan ini ya Ini kayaknya bisa pake ini ya Ini pake begini ya Terus Kita juga udah mau nih Nerima Hal yang baru Maka langkah berikutnya apa? Yuk Be brave Berani Ngambil tindakan Tersebut Contoh Dulu orang Jaman-jamannya YouTube Yang pertama Oh masih sedikit tuh Orang yang pake YouTube Ih ngapain sih Pake Bikin video segala Blablabla Oh sekarang orang Lomba-lomba Pengen jadi YouTuber Karena pas tau Oh di YouTube enak ya Dapet sekian Bisa begini Gini Langsung lomba-lomba Sekarang Teman-teman semua tau gak Apa aplikasi yang Cukup lagi naik Happening juga Nah Boleh tulis di kolom chat nih Apa sih Sekarang nih Social media Yang lagi mulai naik nih Yang lagi mulai dilirik Banyak orang juga Nah boleh tuliskan di kolom chat Om Mbak Salwa langsung ya Cepet ya Tiktok Tiktok Semua jawab Tiktok ya Tiktok Nah Wah Tiktok Ini ngomong-ngomong semua Tiktokers juga gak nih Ya Ada kah yang punya Tiktok disini Boleh komen Kalau ada yang punya Tiktok Om Banggi belum ya Punya Wah Mbak Salwa Boleh nanti kita follow-follow ya At Panji Syamsi juga sama Yes teman-teman semua Yang Tiktok Saya juga di awal tuh Tiktok gini Ini Ngapain sih Tiktok joget-joget Ini Aduh Ntar Apa tuh Martabatnya turun Pokoknya ada yang menjawab Among Us Iya bener lagi naik juga ya Ini adalah games yang Nah ini juga menarik nih Among Us Ini game tukang fitnah Ini games tuh Ngajarin bohong Dan sebagainya Itu kalau Kitanya Melihat dari sisi itunya aja Iya bener Tapi sebenarnya Among Us ini tuh Adalah games yang melatih kita Untuk berpikir kritis Apa tuh Membuat kita Untuk mengatur strategi Dan sebagainya Kalau yang mainnya cuma Asal nuduh Iya Nampar fitnah Tapi kalau yang mainnya pintar Enggak gitu Dan ini pernah saya Ajak teman-teman Di salah satu organisasi Yuk main Among Us Yuk Enggak mau Itu kan game Game tukang fitnah Game tukang nuduh Ya Allah Ya enggak gitu juga Cara mainnya Termasuk Tiktok Tiktok ini Teman-teman semua Cukup menantangnya apa Kita cuma punya waktu Maksimal 59 detik Untuk menyampaikan Materi kita Untuk menyampaikan Apa yang ingin kita sampaikan Ide-ide kita Punya waktu 1 menit Bahkan kalau untuk follower Yang bukan follower Untuk akun baru Itu cuma disarankan Maksimal 20 detik aja Gimana caranya Kita Yang biasa ngisi training Satu sesi Dua jam Seharian Itu harus menyampaikan Dalam waktu 20 detik Terus Gimana caranya Biar menarik Tapi enggak pakai joget-joget Kata Kalau tiktok joget-joget Enggak Banyak banget Yang Apa tuh namanya ya Yang berbagi ilmu disana Tanpa joget-joget Salah satunya yang Saya juga suka banget Ngikutin Youtube beliau nih Mungkin Bu Ita juga kenal ya Mas Eza Eza Hazami Mas Eza Hazami HR Kalau gak salah SR-nya Mendem juga ya Bu Ita ya Kalau gak salah ya Betul pak Betul Betul ya Mas Eza itu Saya suka banget Nontonin Youtube-nya beliau Suka banget gitu ya Nontonin Pas saya nonton Di video Loh kok ini kayak kenal Lihat logo di pintunya Oh men Oh ternyata Dan tadi saya iseng cari Oh jenisnya Mas Eza juga punya TikTok Bener ternyata Mas Eza punya TikTok Dan itu berbagi tentang Per-HR-an gitu ya Tentang bagaimana sih Biar kita sebagai Jogsikar gitu ya Diterima sama HR Itu seperti apa Dan sebagainya Itu berbagi di TikTok Dalam waktu 1 menit Dan kita Gak perlu joget-joget Di situ Yuk Itu kita bisa ambil loh Be brave Gak perlu Aduh Ternyata joget-joget Apa Kita Ambil nih Apa yang sekarang lagi naik Maksimalkan Teman-teman semua Yuk embrace the new Salah satunya TikTok Ada sekarang Mulai naik juga Spotify Yang banyak orang Juga lagi banyak bikin sekarang Yuk kita Jangan mau ketinggalan Jangan cuma jadi pendengar Jangan cuma jadi yang nyimak aja Kita juga turut Serta Jadi Orang-orang yang berbagi Kebaikan Dan merangkul Perubahan yang ada Nah Itu langkah yang pertama Teman-teman semua Bisa nih nanti setelah ini Di tempat kerja Langsung observe Apa ya Yang berubah di tempat saya Dan sebagainya Nah Oke Itu langkah yang pertama Langkah yang kedua Teman-teman semua Focus on your core values Our values are the soul of our life They drive our behavior Perubahan itu Pasti menyeramkan Teman-teman semua Perubahan yang kita alami itu Menyeramkan Yes Betul banget Membuat kita kerepotan Iya Membuat kita kadang Stress Direpresi Iya Saya di awal-awal pandemi Juga sama Stress Depresi Aduh gak ada projek Aduh ini gimana Aduh Gimana gak sih Training online Aduh gimana nih Belajar zoom Blah-blah-blah Stress Sempet stress Sampai kayak Aaaaah Di rumah tuh Sampai Aaaaah Yang biasanya Seminggu 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 sekali tuh Udah Apa namanya Ke tempat yang berbeda Ketemu orang yang berbeda Bahkan Minimal Satu bulan sekali tuh Keluar kota Ini dua minggu Full Harus di rumah Wah bikin stress Sampai waktu itu Saya bener-bener stress banget Wah kacau Tapi akhirnya Saya waktu itu Ingat Oh iya Saya punya value nih Saya orang yang Cepat belajar Saya orang yang energi Saya orang yang siap Untuk menerima Masukan Saya fokus pada Tiga value saya tersebut Yang saya pegang terus Sampai saat ini juga Akhirnya saya Oke Kalau kayak gini Berarti insya Allah Saya yakin nih Untuk bisa belajar nih Zoom Teknologi virtual Seperti apa Tools-tools Dulu pas awal-awal Kenal zoom Ya Allah ada mentimeter Ya Allah ada jambor Terus ada miro Ada trelo Ya Banyak banget Tools-tools kolaboratif Dan itu kalau Dilihat memang ribet Tapi saya yakin Saya bisa Dengan bermodal value Yang saya miliki Saya jadikan pegangan tuh Ibaratnya ini adalah Kalau kita lagi terombang ambing Di lautan Kalau kita gak punya value Teman-teman semua Itu kayak kita bener-bener Di lautan Terombang ambing badai Tapi kita gak punya perahu Gak punya skoci Bahkan kayak gak punya Pegangan sekalipun Dan itu bisa membuat kita Tanggelam Akhirnya di Lautan perubahan Tapi dengan punya value Ya Core value kita Kalau di perusahaan Berarti Organisasional value Yang ada di perusahaan Itu sebenarnya pegangan Buat kita ketika menghadapi Perubahan Agar kita tetap bisa bertahan Dan bisa mengadaptasi Dengan perubahan tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton